Pada masa libur sekolah, objek wisata kampung Dolanan Sidowayah, Kalaten, Jawa Tengah, rame pengunjung tidak hanya pelajar, wisatawan asing pun turut serta mencoba permainan tradisional, engrang hingga balap karung. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, anak-anak usia di bawah 10 tahun mengikuti kejuaraan push bike. Selain untuk mengisi waktu libur sekolah, loba balap sepeda tanpa pedal ini juga untuk menumbuhkan mental serta melatih bakat anak-anak. Bosan liburan ke tempat wisata yang itu-itu saja, mungkin bisa coba berkunjung ke kampung Dolan Sidowayah, Kejamatan Polan Harjo, Kalaten, Jawa Tengah. Tak seperti kampung wisata biasanya, kampung ini menawarkan beragam permainan tradisional mulai dari balap karung, egrang hingga bakiak. Tak hanya menarik wisatawan lokal, berbagai permainan seru di kampung Dolanan ini bahkan menarik wisatawan asing. Salah satu permainan yang mereka coba adalah balap karung di lintasan sepanjang 10 meter. Dengan mengenalkan permainan tradisional ini diharapkan dapat melestarikan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam permainan seperti kerjasama, kreativitas, serta membangun sosialisasi anak. Setiap permainan pasti punya nilai filosofi tersendiri ya, jadi yang paling utama itu membuat anak tidak menjadi pribadi yang individual. Karena kan untuk permainan tradisional itu kan pasti berkelompok. Membangun sosialisasi anak, itu yang paling utama. Dalam kegiatan itu, pengunjung juga dapat menyaksikan pentas seni barongan dari pelajar sekitar.